Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Anandasol dan Salihah Kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala Serta tetap semangat dalam belajar ya Oke kembali lagi di pembelajaran matematika Ingat ya matematika itu mudah Hari ini kita akan membahas salah satu macam Dari bentuk-bentuk pecahan yaitu desimal Yang mana fokus hari ini kita akan membahas Cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal Silahkan kalian simak video berikut ini Disini bunda akan mencoba menjelaskan Tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal Disini terdapat dua cara untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal Nah cara yang pertama itu adalah Mengubah penyebutnya menjadi Kelipatan 10 Kelipatan 100 Atau kelipatan 1000 Jadi kita mengubah penyebutnya menjadi Per 10 Per 100 Atau per 1000 Kemudian untuk cara yang kedua Yaitu dengan cara Pembagian bersusun Contoh untuk cara yang pertama Disini ada pecahan 3 per 5 Disini kita akan mengubah penyebutnya menjadi Kelipatan 10 Nah 5 dikali berapa agar hasilnya 10? Iya betul 5 dikali 2 5 dikali 2 sama dengan 10 Jika penyebutnya sudah kita kalikan 2 Maka pembilangnya harus kita kalikan 2 juga Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6 Disini ada catatan Untuk mengubah penyebut ke 10 Kalikan dengan salah satu dari angka 2 atau 5 Kembali ke pecahan 6 per 10 Nah disini karena dia per 10 Maka bentuk desimalnya itu di belakang koma Hanya ada satu angka Nah satu angka di belakang koma ini Kita tulis angka pembilangnya Disini angka pembilangnya itu hanya ada satu Yaitu angka 6 Maka kita tulis angka 6 Karena angka pembilangnya cuma 1 Maka angka di depan koma itu Hanya tinggal kita tambahkan angka 0 saja Maka hasil dari 3 per 5 Jika kita ubah ke bentuk desimal Maka hasilnya adalah 0,6 Contoh kedua Disini ada catatan mengubah penyebut ke 100 Sekalikan dengan salah satu dari angka 2, 4, 5, dan 25 Disini ada pecahan 31 per 25 Kita akan mengubah penyebutnya menjadi 100 Nah 25 dikali berapa agar hasilnya 100? Iya betul Dikali 4 Nah 25 dikali 4 sama dengan 100 Karena penyebutnya sudah kita kalikan 4 Maka pembilangnya juga kita kalikan 4 Disini pembilangnya ada 31 Jadi 31 dikali 4 maka hasilnya 124 Karena dia per 100 Oleh karena itu bentuk desimal di belakang koma itu ada 2 angka Nah disini bentuk pembilangnya itu angkanya 124 Jika kita jadikan bentuk desimal Maka hasilnya adalah 1,24 Contoh soal dari cara yang kedua disini ada pecahan 3 per 4 3 per 4 itu artinya 3 dibagi 4 Nah 3 dibagi 4 ini tidak bisa Karena angka 3 lebih kecil daripada angka 4 Oleh sebab itu kita tambahkan angka 0 di belakang angka 3 Nah jika kita sudah tambahkan di atasnya di bagian jawaban Kita tambahkan 0 koma juga Jika sudah seperti ini Maka kita bisa bagi 30 bagi 4 berapa Kita cari perkalian 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 30 Atau sama dengan 30 Iya betul 4 kali 7 4 kali 7 hasilnya 28 Bunda yang mendekati angka 30 itu ada 4 kali 7 dan 4 kali 8 4 kali 7 28 4 kali 8 32 Kita tidak bisa memilih yang lebih dari 30 Kita harus mencari yang kurang dari 30 atau sama dengan 30 Oleh karena itu kita memilih 7 Nah 7 kali 4 sama dengan 28 Sekarang kita kurangkan 30 kurang 28 sama dengan Iya betul 2 2 ini kita tambahkan 0 lagi Karena 2 tidak bisa dibagi 4 Nah disini 20 dibagi 4 berapa Iya bisa 20 bagi 4 sama dengan 5 5 kali 4 sama dengan 20 Nah kita kurangkan 20 kurang 20 hasilnya sama dengan 0 Jadi hasil atau bentuk desimal dari 3 per 4 adalah 0,75 Agar lebih paham Bunda akan memberikan satu contoh soal lagi Jadi disini Bunda ada pecahan 2 per 3 2 per 3 artinya 2 dibagi 3 2 dibagi 3 tidak bisa Karena angka 2 lebih kecil daripada angka 3 Oleh sebab itu kita tambah angka berapa? Iya betul kita tambah dengan angka 0 di belakang angka 2 Di bagian jawabannya juga kita tambahkan 0, Jika sudah seperti ini maka sudah bisa dibagi 20 bagi 3 berapa Kita cari perkalian 3 yang mendekati angka 20 Nah untuk mengingat kembali perkalian disini Bunda akan tuliskan coba Ada 3 dikali 5 sama dengan 15 3 kali 6 sama dengan 18 3 kali 7 sama dengan 21 Nah disini yang mendekati angka 20 itu ada 3 kali 6 dan ada 3 kali 7 Kita memilih yang mana? Iya betul 3 kali 6 karena mencari yang lebih kurang dari 20 Oleh sebab itu kita tulis angka 6 6 kali 3 sama dengan 18 Selanjutnya kita kurangkan 20 dikurang 18 sama dengan 2 Kita tambah lagi dengan angka 0 20 bagi 3 berapa? Sama yaitu kita pilih angka 6 6 kali 3 sama dengan 18 Lanjut kita kurangkan 20 kurang 18 sama dengan 2 Nah masih sama Coba kita tambah lagi dengan angka 0 20 dibagi 3 sama dengan 6 lagi Nah 6 kali 3 sama dengan 18 lagi Kemudian kita kurangkan lagi 20 dikurang 18 hasilnya adalah 2 Nah kita sudah cukupkan sampai disini saja ya Karena kalau kita lanjutkan Maka hasilnya akan 0,6666 dan seterusnya Nah disini kita lihat hasilnya Itu yaitu ada 0,666 Disini 0,666 ini kita akan bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma Nah hasilnya adalah 0,67 Jadi bentuk desimal dari 2 per 3 itu adalah 0,67 Bagaimana? Apakah kalian sudah faham? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah Yang pertama Pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk koma Tanda koma disebut tanda desimal Kemudian yang kedua Terdapat 2 cara untuk mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal Cara yang pertama Mengubah penyebutnya menjadi Per 10, per 100, atau per 1000 Kemudian cara yang kedua Dengan cara pembagian bersusun Alhamdulillahirbilalamin Kita telah menyelesaikan pembelajaran matematika pada hari ini Semoga anak-anak soli-soliha dapat memahami materi yang telah benda sampaikan Tetap semangat belajar dari rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!